C.C. Sebutan untuk lohan jenis jencu Dengan ciri bibir bawah lebih maju atau nyakil Pipi lebih tembem Mata cenderung menonjol dan berwarna merah Postur tubuh lebih pendek atau kotak Ukuran jenong biasanya lebih besar daripada kamfa Ekor tidak terlalu lebar dan cenderung lemas saat tua Marking khas di bagian kepala Memiliki mutiara yang kecil namun cenderung padat atau penuh dan beragam Berikut adalah contoh lohan jenis jencu CH CH atau cinghua sebutan untuk lohan jenis kamfa Memiliki ciri, mulut atas dan bawah simetris, ekor lebar, keras atau kaku, dan berbentuk segitiga Warna mata umumnya kuning dan putih Namun sekarang banyak juga yang berwarna merah karena perkawinan silang Bentuk badan cenderung panjang, proporsional Mutiara lebih besar dan kasar Berikut adalah contoh lohan jenis kamfa GB atau golden bass Sebutan untuk ikan lohan yang memiliki gen mutasi Baik dari jenis jencu maupun kamfa Yang ditandai dengan perubahan warna dasar ikan menghitam kemudian memudar menjadi kuning ataupun orang jeruk Berikut adalah contoh lohan jenis GB RM RM atau red monkey Sesuai namanya, lohan ini memiliki muka mirip monyet berwarna merah saat dewasa Untuk jenis ini bisa dibilang cukup sulit dalam progresnya Jadi jangan heran untuk jenis ini yang sudah jadi harganya cukup mahal Berikut adalah contoh lohan jenis red monkey SRT Masih kerabat lohan SRT atau Supret Texas juga merupakan ikan hibrid Dari persilangan dua spesies Famili ikan cilt-cilt yang berasal dari benua Amerika SRT memiliki ciri warna merah merona dengan mutiara rintik di seluruh tubuhnya Berikut adalah contoh lohan SRT Klasik Lohan klasik memiliki ciri kurangnya mutiara pada tubuhnya Bahkan hampir tidak ada Berikut adalah contoh lohan jenis klasik SRT SRT atau Super Red Dragon Sesuai namanya Lohan ini memiliki dominasi warna merah Dipadu dengan warna putih Meski sebagian ada juga yang kekuningan Bentuknya khas Antara yang satu dengan yang lain mirip Sering juga disebut lohan sejuta umat Karena harganya yang relatif murah daripada lohan jenis lain Progres sangat mudah karena sudah pasti senong dan merah Untuk jenis ini tidak ada kontes Berikut adalah contoh lohan jenis SRT KSRD KSRD atau King Super Red Dragon Hampir serupa dengan SRT Yang membedakan adalah warna merah lebih tua Dan mutiara lebih banyak dan besar Bisa dibilang ini grade A dari SRT Sama halnya dengan SRT KSRD tidak ada kontesnya Berikut adalah contoh lohan jenis KSRD Bonsai Bonsai Sebutan untuk lohan dengan kelainan gen atau cacat Dengan tubuh yang tidak sempurna Namun memiliki daya tarik tersendiri Karena terlihat unik Catatan Sebaiknya air aquarium tidak terlalu tinggi Karena rawan terkena swim blader Atau terjadi permasalahan pada gelembung renangnya Yang dikarenakan bentuk tubuh ikan yang kurang sempurna Berikut adalah contoh lohan jenis Bonsai Double marking Memiliki marking lebih dari satu Pada umumnya lohan hanya memiliki marking di tengah Sedang double marking berarti memiliki marking lebih dari satu Biasanya berada di atas sampai tempuh sirip Sering dan banyak yang beranggapan marking di sirip Dikaitkan dengan jiri lohan petina Tapi tidak berlaku pada lohan double marking Berikut adalah contoh lohan double marking FM FM atau free marking Tidak terdapat marking pada ikan lohan Berikut adalah contoh lohan free marking Tuhotong Sesuai namanya Lohan ini memiliki dua warna kombinasi Biasanya warna merah dan kuning Sering dijumpai pada lohan jenis CC maupun CH Berikut adalah contoh lohan Tuhotong Ikan yang dijadikan pemancing agar ikan lohan menjadi agresif Guna membentuk mental supaya tidak takut dan tidak mudah stress Yang biasanya digunakan adalah ikan parot betina Kenapa ikan parot Karena ikan parot memiliki mulut yang tidak akan melukai lohan meskipun menyerang Untulan biasanya dilakukan setelah pemberian pakan Berikut adalah contoh ikan parot Capek Capek bukan cobek ya bro Capek adalah singkatan dari cacing beku Yang berasal dari cacing darah yang dipekukan Capek sangat bagus untuk pertumbuhan lohan Karena gisi yang terkandung sangat lengkap Meskipun sudah dipekukan Berikut adalah contoh gambar cacing beku Atau capek Cross head Mutiara ikan lohan melintasi Atau terdapat di bagian kepala Dan terlihat secara jelas Berikut adalah contoh lohan yang cross head Cross face Mutiara ikan lohan terlihat sampai muka ikan Berikut adalah contoh lohan yang cross face Pum head Sebutan pada lohan yang memiliki ukuran jenong yang sangat besar Berikut adalah contoh lohan pom head Berikut adalah contoh lohan yang berada di bagian kepala Berikut adalah contoh lohan yang berada di bagian kepala Terima kasih.